Kita lihat, abang itu terkenal juga dengan judulkan lawyer 30 miliar rupiah. Kita lihat, Bang Hotman malam hari ini, kita lihat dari atas, dari kepala sampai ujung kaki, itu berapa nilai yang kita coba ya, bling-bling lawyernya itu. Mulai dari rambut gak ada? Rambut, udah ubanan. Udah ubanan, oke. Mulai dari kacamata. Kacamata ya, kita lihat. Ini masih sebatas Mall Kelapa Gading. Oke, tapi sebentar bang ya. Kacamata ini saya lihat dari kiri sini ada diamondnya, betul? Iya. Oh, tidak ada. Oh, bukan? Ini bukan diamond, bukan ya? Enggak ada diamond, itu mungkin dakinya itu. Kacamata berapa harganya, Bang? Aku gak ingat. Kisaran, kisaran aja, kisaran. Kalau urusan begini, istriku yang ngurusin. Kalau urusan petualangan, baru aku yang ngurusin. Tapi boleh kita tahu kisaran saja, Bang? Mungkin abang lupa. Ya, let's say 50 boleh lah. 50 juta untuk kacamata, Hotman Paris. Abis itu kita lelang. Dari Jas, Dasi. Bagaimana harga kemejanya ini yang memang jadi ciri khas? Kalau kemeja gak begitu mahal. Ini normal aja di semua toko di... Berapa itu? Ya, paling juga 5 jutaan. 5 jutaan untuk kemeja. Oke. Untuk Dasi, Bang, yang bagus ini? Kalau Dasi mungkin antara 20 ke 30. Oh, 20 jutaan. Dasinya lebih mahal dari kemejanya. Wow, 20 jutaan. Sama campurannya ini kan. Kalau matching kan, betul kan. Bagaimana dengan setelan Jas? Kalau setelan Jas kali ini, ini kebetulan bukan yang mahal. Kebetulan? Cuma... Bentar, bentar. Saya pengen tahu. Seorang Hotman Paris Hutape bilang kebetulan gak mahal. Berapa coba harga setelan Jasnya? Kalau ini kebetulan, warnanya yang saya cari eye-catching. Harganya sih gak mahal, cuma sekitar 15 jutaan. Oh, 15 jutaan gak mahal. Kita lihat, Bang. Ini yang menarik perhatian saya. Ada seekor lebah yang hinggap di sini, Bang. Ini lebah campuran berlian sama mas. Lebahnya aja, ya. Lebahnya aja berlian sama mas. Ini saya sudah pakai 20 tahun. Ini beli 20 tahun lalu di Singapura. Sehingga saya cuma sekitar 50-an. 50 apa? 50 jutaan. Rupiah. Tapi udah lupa. Cuma. Kita kata loh, cuma 50 jutaan. Oke. Jangan tangan. Kita lihat dulu. Jari-jari. Oke. Kita mulai dari tangan kanan. Bisa lihat di close up di sini ya. Oh, ini mahal. Ini adalah modal saya. My life is fight everyday. Orang berantem baru saya makan. Ngerti gak? Setiap orang sengketa baru saya hidup. Itulah nature dari pengacara. Berarti hidup di atas penderitaan orang lain, Bang. Benar. Antara lain. Antara lain. Saya setiap rapat di belahan dunia manapun. Oke. Begitu berhadapan dengan loir-loir bule. Iya bang. Berlian saya ke meja. Langsung dia, who is this guy? Oke tuh. Iya loh. Karena apa? Jadi yang dilihat ininya bukan? Pertama, it's a symbol of quality. Artinya, orang ini mampu pakai berlian 13 krat. Push. Berarti, berarti mampu. Bagi orang bule itu, hanya reper-reper yang pakai berlian. Kalau pengusahaannya langsung diputarkan duitnya di pasar modal. Oke. Jadi symbol of keberhasilan. Sukses ya. Dan setiap meeting kita itu, dalam setiap negosiasi, pertama secara psikologis kita harus kuasai medan rapatnya itu. Oke. Untuk harganya berapa? 13 krat. Dulu sih, dulu cuma sekitar 200 ribu dolar. Artinya itu berapa? Dulu sekitar 10 tahun lalu. Oke. Di rupiahkan berarti sekitar 2 M. Mungkin sekarang saya tas, mungkin sekitar 7 atau 8 M. Sekarang harganya menurutnya 7, 8 M. Biasa, biasa aja ya? Beli ini biasa aja, 8 M. Iya. Yang sekarang, karena kalau berlian itu semakin besar, dia semakin mahal. Memang suka berlian atau hanya ingin menunjukkan bahwa saya sudah sukses? Ini bagian dari strategi bisnis saya. Setiap saya rapat bahwa setiap ada rapat itu, jatuh-menjatuhkan. Jadi begitu saya masuk ruangan, hey, this is me. Who are you? Gitu loh. Oke. Jadi bagian dari Bang Hotman lah. Negosiasi teknik. Masanya aja belum 8 M loh, Pak. Iya. Nanti begitu habis selesai acara ini, we can talk. Ayo, 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 ayo. Jujur ya? Ya, oke. Selanjutnya. Selanjutnya, ini. Masih diamond, berapa harganya? Saya nggak tahu, tapi ini udah lama, ini 11 kerat. Ya, berapa? Ini lebih murah sedikit. Yang sekitar beda-beda 1 M, jadi mungkin sekitar 6 atau 7. 6 M. Oke. 7 M. Oke, ini? Wah, ini ada hawk. Ini burung elang. Iya, burung elang. Makanya. Ini nggak mahal, ini hanya keantikannya aja. Pengen tahu sekali lagi. Saya udah lupa, mungkin 1 atau 2, saya nggak tahu. 1 atau 2, Pak. 1, 2 M nggak mahal beli cincin. Oke. Hothman Paris. Oke. Nah, bang. Ini, bang. Jam. Saya selalu melihat, abang, ganti-ganti cincin. Tapi berapa kali saya ketemu, abang, setiap acara. Jamnya kok nggak ganti, bang. Oke. Kenapa? Ini berkesan ini. Ini adalah jam yang ke-7 Rolex dikasih seorang wanita Chinese pengusaha, umur 86, yang sangat cinta kepada loyalitas saya. Oke, jadi ini harganya berapa, abang, tawang? Waktu dikasih 800 juta waktu itu, tapi udah 10 tahun lalu. Sekarang kita ke bawah. Sepatu abang berapa ini? Ini sepatu beluti. Ya. Yang Anda tahu beluti itu adalah yang warnanya bisa beda-beda. Bunglon. Bunglon. Ya. Ya, cuma sekitar 30 jutaan. Sekitar, untuk barang yang diinjek-injek tiap hari, ya kan? 30 juta. Cuma 30 jutaan. Angel. Beltnya, abang. Kayaknya kita, oh, ada beltnya. Kalau nggak, beltnya kampungan, kan? Perutnya kegedean. Oke. Oke. Harganya aja, harganya aja? Nggak, nggak. Beltnya beli dari Senin. Wah. Ini patut dicontoh. Kejujuran. Jadi, sudah miliaran-miliaran, ada juga yang... Lu mau lihat nih, benar-benar kampung. Karena perut gue kegedean. Hebat, loh. Jadi, nggak bisa ikat pinggang matahal. Nggak usah gengsi. Oke, baik. Kita boleh dihitung, Angel. Berapa kira-kira sekali keluar rumah seorang Hotman Paris Utapia itu? Wah, ini udah... Jangan, wah, itu aja dulu. Yang sekarang dipakai hampir 20 miliar. 20 miliar rupiah. Artinya malam hari ini saya kedatangan tamu. 20 miliar rupiah, men. Oke, kita kembali lagi, Bang. Nanti bersama Bang Hotman Paris Utapia. dilahatkan. Labraku.